Ya, kalau diperhatikan, kalau admin ngerasakan sendiri, posisi AC jadi lebih cepat dingin dan juga lebih sunyi, lebih cepat sunyi untuk unit outdoornya. Halo Gan, welcome back again dengan Adi disini dari racikvc.com. Jadi seperti yang bisa kamu lihat saat ini tuh sedang panas trik di luar ya. Waktu menunjukkan setengah 12 siang dan akhir-akhir ini ya Palembang panas banget dan sebagaimana seorang pengguna AC, jadi admin biasanya juga menyalakan AC di siang seperti ini. Walau memang ya kebanyakan dari mereka yang nggak merekomendasikan ya karena listriknya bakal kesedot lebih cepat. Cuma ya admin ingin bagikan ke kamu kali ini adalah ini eksperimen aja, mungkin juga berlaku hanya di admin atau mungkin di kamu juga khususnya buat kamu yang menggunakan AC dari Daikin, merek lain juga mungkin sama fiturnya. Jadi untuk AC ini, AC inverter ini, admin jadi kebiasaan ya setelah memperhatikan beberapa kali penggunaan, ketika panas trik seperti ini, posisi matahari sedang bersinar terang, jadi bener-bener panas. Ketika lidah AC itu, yang lidah bilah itu admin arahkan ke bawah standar, seperti ini contohnya, kalau admin matikan fiturnya ya. Nah, misalkan posisi seperti ini ketika dinyalakan, itu ruangan memang terasa lebih cepat dingin, terhusus ketika kamu tepat berhadapan dengan lidah AC tersebut. Jadi ya, AC langsung menghantam badan kamu, jadi terasa lebih dingin memang, lebih cepat dinginnya. Cuma efeknya adalah, atau lebih tepatnya unit outdoor ya, di bagian luar itu jadi suaranya lama untuk berhenti berisik. Jadi unit outdoor itu terdengar lebih lama berisiknya, karena ya AC inverter itu cara kerjanya, dia akan secepat mungkin untuk mendinginkan ruangan dengan cara outdoor dibuat bekerja maksimal. Yang efek sampingnya bakal membuat unit outdoornya itu berisik banget. Nah, kalau misalkan posisi seperti ini, bisa dibilang bahkan setengah jam pun bahkan lebih ya, unit outdoor itu akan terus-terusan berisik, bunyinya itu bener-bener kenceng. Dan mungkin beberapa dari kamu yang punya tetangga pakai AC inverter, kedengeran berisik banget bunyinya ketika awal penggunaan di awalnya nyalakan. Namun ketika admin coba aktifkan fitur comfort, fitur di mana lidahnya itu bukan mengarah ke bawah, tapi mengarah segaris dengan unit indoor, seperti ini nih contohnya. Nah, unit outdoor jadi lebih cepat untuk sunyinya. Jadi dalam jangka mungkin dalam 15 menit, itu unit outdoor sudah lebih sunyi, bahkan sunyi ya. Terdengar lebih tenang ketimbang admin tidak mengaktifkan fitur comfort ini. Nah, sedikit info aja ya, pada saat admin coba pelamir, ngechat kamar ini, ruangan ini, itu memang pada saat ngechat atau pelamirnya di bagian atas sini ya, itu kerasa panas banget. Karena memang kalau di bawah, kita posisinya di bawah, berdiri di lantai, itu udara nggak terlalu kerasa panas ya. Cuman kalau kamu pada saat ngechat, mungkin pelamir atau perbaikan kabel di atas sana, kamu berdiri dekat dengan flafon, kepala kamu itu bakal terasa banget panasnya. Nah, mungkin karena efek dari AC yang mengembuskan udara dingin segaris dengan unit indoor, membuat bagian atas ini jauh lebih cepat dingin. Yang berefek pada unit outdoor jadi lebih cepat untuk sunyi, untuk hening, untuk tidak berisik lagi. Beda kalau misalkan posisi lidahnya itu dibikin standar seperti ini. Nah, udara dingin akan menyembur ke kita, cuman di bagian atas ini, di bagian dekat plafon, itu bakal panas banget. Jadi ujung-ujungnya udara panas akan memang disedot oleh indoor. Cuman ya, akan lebih lama untuk membuat unit outdoor tadi jadi hening, jadi sunyi, jadi tidak berisik. Karena dia akan terus-terusan bekerja. Nah, sedangkan kalau dibikin gak segaris lidahnya ini, lidah AC indoor ini, dengan indoornya sendiri, membuat udara panas ini cepat menghilang, atau cepat keluar, atau cepat terhisap. Ya, itu sebenarnya asumsi admin aja, dan ini based on pengalaman aja ya. Bingung mau ngejelasinnya gimana secara fisikanya. Ya, sepenglihatan admin, sepengalaman admin, ya seperti itu. Cuman ya, efek sampingnya adalah ketika kita memposisikan lidah dari AC itu, segaris dengan indoor, ya tentunya gak akan bener-bener kerasa dingin seperti pada saat posisi lidahnya itu menghadap ke kita, lidah AC-nya. Nah, kerasa dingin, tapi yang gak seperti ketika lidahnya itu menghadap ke kita seperti ini, bener-bener kehantem langsung, dinginnya AC. Nah, seperti ini kan kerasa banget tuh dinginnya AC, bener-bener dingin. Kalau dibikin landai, dibikin segaris, ya jadinya kayak sejuk, lebih kerasa sejuk ya. Memang sih bakal dingin nantinya, cuman ya butuh waktu. Dia angin dinginnya itu ke bawah. Jadi buat kamu yang menggunakan AC inverter, apalagi outdoornya berisik mungkin, bisa gunakan cara ini. Untuk di merek lain, admin kurang tahu fitur ini disebut apa, tapi kalau di AC Daikin, fiturnya ini disebut comfort, ini dia ikonnya. Nah, buat kamu yang ngerti untuk bahasan kali ini, penjelasannya mungkin lebih ilmiah, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya! Sub indo by broth3rmax